Halo guys, kembali lagi di channel Rizki NHK, kali ini kita akan membahas ROM MSM Extended versi terbaru. Kali ini saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 di RAM 332GB guys. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Rizki NHK. Langsung aja kita bahas ROM ini, pertama kita masuk di setting tentang ponsel, dan di sini kita menggunakan MSM Extended dengan Android 10. ROM ini memiliki patch keamanan Android di 5 Juli 2020. ROM ini menggunakan kernel Stardust, di mana kernel Stardust berjalan di ROM ini cukup baik sih, cukup semut juga. Tidak ada masalah selama penggunaan saya. Oke, pertama kita akan membahas dari segi fitur di ROM ini. Di sini ada extension, di sini terdapat banyak sekali tools yang dapat kita manfaatkan untuk mengkustomisasi HP kita guys. Mulai dari tema, button, gesture, lock screen, navigasi, dan lain-lain sebagainya. Saya sangat suka sekali sih dengan ROM yang memiliki kustomisasi yang banyak seperti ini, karena ini membuat saya tidak mudah bosan menggunakan custom ROM. Oke, kita kembali dan kita masuk. Di sini ada Zen Part. Di dalam Zen Part, di sini yang saya sukai adanya kalibrasi layar. Ketika kita mengaktifkan fitur ini, kita bisa merubah-rubah warna layar HP kita sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin lebih berwarna dingin ataupun berwarna warm, kita bisa mengaturnya dengan bebas guys. Oke, selanjutnya kita tes untuk performa ROM ini seperti apa. Pertama, kita tes dengan menggunakan Geekbench 5. Oke, dan saya tadi sudah melakukan tes, langsung saja kita buka. Dan skor yang didapatkan yaitu 282 untuk single core dan 1205 untuk multi core. Ini angka yang cukup tinggi sekali sih kalau kita bandingkan dengan beberapa ROM yang telah kita review-review sebelumnya. Tapi nanti kita coba untuk gaming seperti apa ya. Oke, kemudian kita cek juga dengan menggunakan GPU Benmarch berapa skor yang didapatkan oleh ROM ini. ROM ini mendapatkan skor 478.800. Gila banget sih ROM ini. Ini skor yang cukup tinggi untuk HP Asus di RAM 332GB. Oh iya, di HP kalian menggunakan RAM berapa dan mendapatkan skor berapa guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kemudian kita akan membahas performa baterai seperti apa guys. Oke, disini saya menggunakan acu baterai. Dan disini kita lihat dulu untuk performa chargernya guys. Ya, disini kita lihat di performa chargernya. Oke, di bagian charger untuk mencapai di 87% membutuhkan waktu sekitar 3 jaman. Gimana menurut kalian? Apakah ini cukup lama ataupun cepat? Kalau menurut saya sih cukup lama ya. Padahal disini saya menggunakan kabel data dan juga charger original dari Asus guys. Oke, dan untuk penggunaan baterai di ROM ini menurut saya sih cukup boros ya. Dibandingkan dengan ROM Corvus yang kita bahas kemarin. Mungkin disini untuk kernel juga mempengaruhi ya. Jadi kita mungkin bisa mengganti kernel untuk solusinya. Dan fitur yang saya sukai yaitu adanya smart charging di ROM ini. Jadi disini kita bisa mengaturnya hingga berapa persen. Nanti pengecasannya akan off secara otomatis. Jadi kita bisa mengecasnya sambil ditinggal tidur gitu ya. Oke, kemudian untuk suara yang dihasilkan dari ROM ini seperti apa. Langsung aja kita cek guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama kita tes dulu untuk bermain PUBG. Dan disini saya menggunakan Asus Zenfone XRAM1 di RAM 332GB. Dengan settingan HD dan juga frameragenya dihack. Disini untuk game PUBG masih berjalan cukup oke dan cukup lancar. Tidak ada lag yang saya temui selama ini. Dan juga fps yang didapatkan kalau kita lihat dari fps meternya disitu menunjukkan 30 hingga 40 fps ya guys. Dan sekarang saya gunakan untuk bermain game yang enteng-enteng seperti ini. Ya jelas lah lancar banget. Tidak ada lag yang saya temukan sama sekali selama permainan ini. Oke kita pindah di bagian kamera. Disini untuk kameranya memiliki fitur yang cukup banyak sekali sih. Walaupun saya tidak terlalu suka dengan interface pada kamera ini. Di bagian video juga memiliki fitur yang cukup banyak juga. Kalau kalian masih belum puas dengan kamera bawaan disini. Tenang aja karena di room ini untuk kamera 2 api sudah aktif secara otomatis. Jadi kita bisa menginstall ke kamera dengan sangat leluasa. Dan saya akan memberikan rekomendasi Geekcam buat teman-teman. Untuk linknya nanti bisa kalian klik di atas video ini atau saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk kekurangan yang ada di room ini. Yang pertama yaitu di bagian baterai managernya guys. Disini saya merasa kurang puas aja sih dengan performa baterai di room ini. Kayak agak boros gitu ya. Nggak sesuai ekspektasiku aja sih. Mungkin kita bisa mengakilinya dengan mengganti kernel. Kelembangan kedua yaitu terletak di bagian jaringan dan internet. Dimana room ini tidak bisa menangkap jaringan wifi dengan maksimal. Dan disini bisa kita lihat untuk icon wifi nya itu memang penuh. Karena disini saya menggunakan hotspot dari laptop saya. Jadi wifi yang ada di laptop saya. Kemudian saya hotspotkan agar nangkap penuh. Karena hp saya dengan room ini tidak bisa menangkap jaringan wifi dari router secara langsung. Routernya sih ada di ruang tamu dan sekarang saya ada di ruang belakang. Padahal biasanya dengan room-room sebelumnya masih tertangkap dengan bagus sih. Untuk penginstallan pertama kita masuk di recovery. Dan disini saya menggunakan orange fox recovery guys. Kemudian kita web data dulu. Kita masuk di web. Kita pilih delvix, change data, system, dan vendor. Setelah ini kita geser ke kanan untuk proses penghapusan data. Setelah prosesnya selesai kita kembali lagi ke depan. Dan kita masuk di file. Pertama kita pilih dulu untuk filenya kita simpan di mana. Disini saya menyimpannya di penyimpanan microSD. Dan langsung aja saya cari untuk filenya guys. Oke pertama disini kita pilih untuk extended ROM-nya. Dan kemudian kita geser ke kanan untuk penginstallan. Oke dan disini untuk msm extendednya sudah mulai penginstallan. Dan kita tunggu aja hingga proses penginstallan selesai. Oh ya dan disini untuk gaps atau google aplikasinya tidak include di dalam file ROM tadi. Jadi kita harus menginstall gaps-nya secara terpisah. Setelah proses penginstallan selesai kita kembali ke depan. Untuk penginstallan gaps. Dan langsung aja kita cari untuk file gaps-nya guys. Oke saya pilih open gaps Android 10. Kemudian kita geser ke kanan untuk penginstallannya guys. Kita tunggu aja hingga proses penginstallan selesai. Setelah penginstallan gaps selesai. Selanjutnya kita tinggal report system aja guys. Dan kita tunggu proses report-nya selesai. Oke guys saya kira itu dulu untuk review dan juga penginstallan dari ROM kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini. Langsung aja like dan juga subscribe channel ini. Share ke sosial media teman-teman. Oke dan sampai jumpa di video selanjutnya.